Bupati Kebumen Arief Sugianto didampingi wakil Bupati Ristawati Purwaningsi, Asisten 2 Sek dan Nugroho Triwaluyo dan Kepala Disnaker KUKM Adna Ratnawati, menerima audensi dari Konfederasi Serekat Pekerja Seluruh Indonesia KSPSI dan perwakilan mahasiswa dari Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia di Ruang Transit Kompleks Rumah Dinas Bupati Jumat 19 November 2021. Audensi yang dipimpin oleh Ketua KSPSI Cabang Kebumen, Akif Fatwal Amin ini secara khusus membahas pernyataan penyetaraan upah minimum Kabupaten UMK dan penangguhan kenaikan cukai. KSPSI mengendaki adanya penyetaraan UMK di Kebumen dengan menaikan upah buru sebesar 3,6 persen seperti tahun sebelumnya. Dalam tanggapannya Bupati menyampaikan bahwa tujuan Pemkap nomor 1 adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait UMK, Bupati menyampaikan untuk penyetaraan UMK perlu dikomunikasikan kepada semua pihak termasuk dengan para pengusaha dan berharap ada titik temu sehingga menghasilkan solusi untuk kebaikan dan kesejahteraan buruh sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Alhamdulillah, saya kehadiran SPSI Cabang Kebumen, Mas Akif, berapa hal yang disampaikan tentang kenaikan UMK, tentunya ini juga dipokus kami bagaimana kesejahteraan daripada buruh ini bisa ditingkatkan. Ada aturan yang harus disesuaikan, hubungan teripadit ini harus diperkuat. Jadi ketika suatu keputusan juga dibuat, Bupati melanggar aturan, tetapi yang paling penting adalah keputusan tersebut harus bisa dilaksanakan se-efektif mungkin. Jadi jangan sampai setelah diputuskan, ternyata pelaksanannya nanti juga masih melihat mel, jadi jangan sampai. Kemudian, kita usulkan tentang dana bagi hasil suke dan tembako, yang menurut data bahwa pekerjaannya ada 1.200an, tetapi yang dapat bantuan kurang lebih 300an. Ini cukup memprihatinkan. Tentunya saya selapuk Bupati akan meningkatkan bahwa seluruh pekerja tembako itu harus menerima keputusan yang kesejahteraan tambahan, yang paling penting. Pertama satu lagi tentang kenaikan suke. Kenaikan suke, insya Allah saya selalu berpati, sehingga terus menyuarakan bahwa kenaikan suke sudah bisa dikendalikan. Itu sudah dahulu di tahun 2022 ini, karena memang pandemi tentunya juga berharap para pekerja tembako ini juga masih dapat bertahan. Bertahan saja, bukan menerima kesederaan, bertahan di depur saya begini. Menurut Akif, audiensi merupakan jalan terbaik untuk membangun komunikasi dengan pemerintah daripada harus turun ke jalan, karena apa yang menjadi aspirasi para buruh bisa diterima dan berharap bisa diakomodir paling tidak pada tahun depan seiring membaiknya perekonomian. Akif juga berterima kasih Bupati sangat responsif untuk memperjuangkan hajat kaum buruh di Kebumen. Saya mengucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Bupati Kebumen, Bapak Bajari Sukianto, yang sangat responsif kepada kami, dan juga tadi kita sudah audiens secara maksimal, ini adalah upaya kami, Ketua DBC KSPSI Kabupaten Kebumen, tapi dengan cara yang persuasif. Kita mendekatan kepada beberapa pihak, pengusaha dan juga kepada Kepala Daerah Kabupaten Kebumen, walaupun hasilnya mungkin belum sesuai dengan harapan kami, terkait dengan kenaikan upah minimum Kabupaten di tahun 2022, tapi dengan seperti ini kita sudah sangat puas dan berterima kasih kepada Bapak Bupati.